Pak Soehartoyo dan Pak Daniel, kami memang mengajukan judicial review kepada Mahkamah Konstitusi karena kalau boleh sedikit, saya sejak muda waktu mahasiswa di ITB memang berjuang agar supaya Indonesia menjadi negara demokratis dan bebas KKN Akibatnya kami dihukum militer, penjara militer 3 bulan dan penjara sipil di Sukamiskin 1 tahun bersama Insinyur Abdul Rahim dan banyak kawan-kawan yang lain karena kami melihat bahaya dan kerugian kalau kita menganut sistem otoriter yang istilahnya itu tidak bisa dikontrol Nah syukur Alhamdulillah pada tahun 1998 Indonesia berubah sehabis kejatuhan Pak Soeharto menjadi negara yang lebih demokratis tapi dalam perjalanannya demokrasi bukan hanya sekedar prosedural tetapi juga berubah apa yang kami sebut sebagai demokrasi kriminal artinya peranan manipulatik menjadi sangat dominan di dalam sistem politik kita salah satu onggap daripada basis demokrasi kriminal itu adalah adanya threshold 20% ini terjadi pada pemilihan bupati harus bayar partai antara 20-40 miliar bahkan lebih gubernur antara 100-300 miliar presiden jauh lebih mahal sehingga kebanyakan tentu dari calon-calon ini tidak punya uang sehingga yang terjadi adalah begitu mereka terpilih mereka lupa dengan tanggung jawabnya kepada rakyat dan kepada bangsa atau konstituennya mereka malah sibuk mengabdi kepada bandar-bandar yang membiayainya nah menurut kami sistem demokrasi kriminal ini hanya bekerja dan menguntungkan apa tokoh-tokoh yang dipilih di eksekutif maupun legislatif dan menghambat munculnya tokoh-tokoh yang memang capable yang memang memiliki integritas untuk masuk ke dalam kompetisi demokratis karena mereka pada dasarnya tidak punya uang untuk membayar partai-partai tersebut Pak Hakim, dua bulan yang lalu saya datang ke kantor KPK ketemu dengan Jumlah sebentar Pak Rizal mohon maaf saya potong sebentar nanti dilanjutkan itu ada di dalam monitor kami ada yang namanya Arief Gunawan itu siapa itu? di dalam kuasa tidak ada prinsipal juga bukan itu siapa itu Arief Gunawan itu? itu kayaknya dari media kali ya barangkali ya ya itu Pak Rizal Pak Rizal gunawan dengar suara saya Anda dari mana? itu bukan dari pemohonnya tolong Mas Maisa Maiswara atau Pak Refli itu Arief Gunawan siapa itu? Ini bukan dari pemohon yang melihat Kok bisa masuk di sini? Kami juga enggak tahu Ya tolong Anu ya Pak Arief Gunawan Anda tidak berhak mengikuti Meskipun ini persidangan daring Tapi Anda di sini bukan sebagai Prinsipal dan Anda juga Bukan kuasa hukum Ya Tolong itu di yang tertip ya Baik Pak Riesel Rami Mohon maaf bisa dilanjutkan kembali Ya Pak Hakim Dua bulan yang lalu saya Ke KPK Pertemu dengan dua komisioner Dan dua direktur KPK Saya menta supaya Mereka tidak hanya Angkep, pereksa Soal kasus sogok-menyogok Tapi karena korupsi Yang paling besar di Indonesia Adalah politikal korupsi Kami menta KPK juga fokus Dalam manipolitik Dalam pemilihan-pemilihan Nah mereka mengatakan Kebetulan Seminggu yang lalu Kita tangkap Bupati dari Kota Timur Dan istrinya Yang terima sogokan Daripada bandar-bandar ini Hanya 18 miliar Tapi kerugian negara Menurut BPK itu Hampir 2 triliun Dalam bentuk Konsesi-konsesi Tambang Hutan Yang diberikan Kepada bandar-bandar ini Ditangkap sama KPK Nah kasus ini Bukan kasus yang unik Pak Hakim Hampir terjadi Ya 82% Di semua pemilihan Menurut KPK Malaupun Pak Mahfud Itu Terjadi Pola begini Calon-calon Tidak punya uang Dia cari bandar Dan bandarnya lah Yang membiayai Membiayai surveinya Membiayai promosi Dan sebagainya Dan sebagainya Nah menurut Kemat kami Inilah yang merusak Kenapa demokrasi di Indonesia Tidak mampu Membawa keadilan Dan kemakmuran Nah kami sendiri Pernah pada tahun 2009 Di approach Sama beberapa partai Pak Ramli Kriteria apapun Track record Integritas Macem-macem Pak Ramli itu Kami dukung Untuk calon presiden Saya bilang terima kasih Tapi mereka minta Kita perlu dana Buat Macem-macem Satu partai Minta 300 miliar Itu tahun 2009 Tiga partai Hampir 900 miliar Pak Hakim Saya sepanjang karir Saya tidak pernah korupsi Hidup Hidup sebagai profesional Dan macam-macam Ya gak akan mampu Istilahnya Membeli Atau menyewa partai-partai Pak Hakim Jadi yang terbaik dari bangsa kita Sulit untuk jadi bupati Sulit untuk jadi gubernur Atau presiden Karena memang mereka gak punya uang Untuk menyewa partai-partai ini Nah partai-partai ini Mendapatkan upeti Karena ada aturan threshold Harus 20% Biasanya itu dari dua atau tiga partai Yang menetapkan tarifnya Dan akhirnya Mereka-mereka inilah yang berhasil Masuk ke dalam sistem Dan begitu berkuasa Tidak memperjuangkan Kepentingan rakyat dan bangsa Lebih banyak diatur Dan mengabdi kepada bandar-bandarnya Nah inilah kesempatan bersejarah Pak Hakim Untuk mengubah Indonesia Ya Saya ingin kita semua Mewariskan Satu sistem demokrasi Yang betul-betul adil dan amanah Sehingga yang terbaik dari bangsa kita Bisa nongol di berbagai level kepemilikan Ya baik Pak Risa Di persingkat Ya Kalau itu yang terjadi Saya yakin betul Bahwa demokrasi Yang amanah Bukan yang kriminal Kita ubah jadi yang amanah Dan governance Itu akan membawa kemakmuran Buat bangsa kita Saya bahkan tidak aneh Bahwa Indonesia bisa Salah satu negara adidaya Dan makmur di Asia Karena Akhir tahun 60-an Seluruh negara di Asia ini Sama miskinnya Cina bahkan setengah dari kita Tapi dalam berapa tahun kemudian Mereka berubah Berhasil mengurangi kemiskinan Dan negaranya jadi hebat Saya betul-betul mohon Kepada hakim dan Dewan Hakim Untuk mewariskan satu sistem yang bebas dari manipulitek Sehingga yang terbaik dari bangsa kita Bisa Bisa mengubah Indonesia Tadi soal legal standing Sudah diingatkan oleh Yang mulai Pak Soehartoyo Kalau tidak salah Prinsipal tadi Pak Rizal mengatakan Pernah ditawarin Tetapi harus memberikan sejumlah Uang ya Dari partai yang Kalau misalnya Ada bukti-bukti itu Menunjukkan bahwa Ada kerugian Code and Code Karena pernah mendaftarkan misalnya Itu bisa akan meyakinkan Mahkamah terkait dengan Legal standing nanti Saya kira itu Masukan dari saya Saya kembalikan kepada Yang Mulia Pak Ketua Terima kasih Terima kasih Yang Mulia Pak Daniel Terima kasih